Biasanya ada cowok-cowok nakal gitu Buannya Pasti sih itu mah Oh lu lupa Enggak temen gue ada Bukan gue Biasanya ngajak gimana teh Ya namanya juga LC mah Pandangan orang tuh beda Pasti ada yang gati Pasti ya kayak gitu Jelek di mata tetangga Ada yang ngomongin gimana? Ada yang ngomongin paling perih lah Karena gue untuk kembang desa ya di kampung bawah Ini kan gue kembang desa ya Halo Cikara, happy money, welcome ring Balik lagi ke youtube channel kita Dream Bad channel dalam konten Dreamcast Hari ini gue dengan Apa yang namanya host baru Namanya Bondit Bondit ini dia dari kampung Saya temukan di tong sampah Jadi kita mau ngebahas apa Dit malam ini Dit? Jadi mau ngebahas Tentang apa Dit? Pemandu karaoke Iya tentang singkatnya LC LC Emang pemandu karaoke kan eka Kok jadi LC? Lah gak tau, mana saya tau Di sisi kita ada siapa nih Pak? Kan tadi udah jelas Memandu karaoke Jadi Jadi di samping kita ini Dit Dia Pemandu karaoke gitu LC yang disebut Gimana Teh, sehat? Alhamdulillah 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 Ya Allah Lihat yang hijab-hijab begini Dit Aduh Dibawanya jadi banyak dinikahin Gue jual sawah Buat halalin Jadi berapa lama Teh udah Jadi pemandu Bola Dibawanya jadi pemandu Berapa lama ya? Dua tahunan loh Dua tahun Awalnya bisa masuk jadi LC itu Kebawa teman Kebawa Sebelumnya kerja Saya jadi marketing Jauh banget sih Dari marketing ke LC Harus bisa nyanyi gak sih? Ya harus Harus? Nyanyi Nyanyi? Nyanyi Maaf ya Nyanyi Dit Nyanyi Dit Lupa mana sih otak lo di nyanyi? Awal-awal Tarif biasanya berapa sih? Kalau LC sih tarifnya cuma Rp50.000 Dia biasanya itungannya per apa sih? Per jam tuh Per jam Rp80.000 Sejam Kalau uang tuh beda lagi Per jam Rp80.000 Kita biasanya nemenin doang? Ya Cuma nemenin doang Milih gitu? Misalnya saya nih daten nih Ya dikontesin gitu Sama ada maminya Oh maminya Jadi pengen kenal maminya gue nih Jangan Itu udah tua Tapi kan kita punya Link kemana-mana gitu Boleh lah Iya Bondi ntar pengen lagi Jangan Bahaya itu ma Tapi biasa ada cowok-cowok nakal gitu Buannya Pasti sih itu ma Oh lu? Enggak temen gue ada Buat gue Biasanya ngajak gitu Ya namanya juga LC Ma pandangan orang tuh beda Beda-beda pasti Tergantung kitanya Yang bawahnya Iya Tapi biasanya Ngajak Begituan gak sih? Banyak Tapi kitanya gak mau Walaupun Biasanya ngomong Ayo teh Segini nih gitu Apanya gak mau Tapi kalau LC LC lain ada gak sih? Tergantung orangnya ya Tunggu kayak gitu Jadi di sini Hai Dit ngomong Jadi dia Mas baru kita ini Jadi ngerokok Wai sih Baru juga ngerokok Oh gitu Kalau LC itu di kontrak gitu ke sini Enggak Oh enggak Freelane gitu Berarti dia Disatu tempat Terus pindah ke tempat yang lain sebulan tergantung kita di kontesnya kamu kan nyarang-nyarang ada yang milih kita ada yang enggak kalau gaji sih emang dari tamu tetap kalau begitu ya tergantung kita dapat tamunya berapa gitu ya minjam paling gede banyak-banyak ini ya dapat tamaranya gitu seleksi doang seleksi nahwar minuman gitu enggak ya kalau es begitu nawar minum ketam dari jam berapa tergantung kamu datangnya siap-siap dari jam berapa siap-siap aku datang sampai datang siang jam 12 juga udah datang aku minta aku datang sampai malam juga langsung sampai jam berapa berapapun bebas itu kalau itu pernah Oh pernah lagi kemarin-kemarin tuh korona kan ya ada gerebegan polisi emang tempat karoke kan udah enggak boleh dibuka Oh iya 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 itu kan main-main bukalah karoke yang ada ada gerebekan saya lagi nyanyi sama tamu sama teman juga sampai kaget gerebek ya enggak gara-gara itu mau berarti gara-gara copit tapi gimana ya emang pandangannya sih ya di jelek jelek kita ya karena sih perginya pulangnya malem mata umum juga jelek dipandangnya sebelah mata tapi keluarga tahu kerjaan apa yang diomongin keluarga ya yang penting kita pujanya benarkan aku mah buat si buah hati si buah hatinya tuh anak yatim Oh maaf berarti udah berkeluarga tapi pandangan-pandangan tetangga ya pasti ada yang ganti kayak gitu jelek di mata tetangga ada yang ngomongin gimana ada yang ngomongin paling perih lah peran tete denger apa gimana ah apa ya gimana ya ah menggabung situ ngajam lain gitu kan masanya keluar-keluar malam sepulang itu pulang subuh ya siang pulang subuh itu masing-masing aja gitu tapi memang tanggapan orang kalau pulang malam itu disangkain begitu deh gua aja pulang malam disangkain begitu ya emang kayak gitu sih beneran keluar malam mulu gitu kembang desa ya di kampung gua ini kan gua kembang desa ya itu ada sirik-sirikannya banyak pasti banyak lah itu iya 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 bingungnya dia jawab itu yang sirik-sirik kenapa itu bisa sampai gitu di dalam pekerja ada pertikaian juga dong kalau biasanya kalau peseringan peserta misalnya terus ya teman sirik ya begitu kamu ternampu jadi kayak jadi kayak yang dipinggir-pinggir jalan yang kemarin gua perawancara sirik-sirik itu gitu kalau banyak yang ini dia sirik itu terjevit namanya rezeki jahitan ya ya kemana aja itu diajak diajak sama temen udah berapa lama 2 tahun baru kan ya Oh iya iya selama baru tapi perang rasa capek lalu aku capek capek apa yang teteh rasain capek karena apa karena hujatan dari orang Kak atau kok gua pulangnya malam terus minum aku selalu itu terus hujatan dari orang-orang kacimak kayak orang-orang rasa capek lelah tapi momen-momen apa yang muatin teteh kayaknya gua harus ini dulu deh kerjaan gua Hai apakah si buah hati itu ya dari si buah hati berarti sendiri sendiri buat urus itu tulang punggung padahal dia tulang rusuk wanita itu diciptakan buat tulang rusuk ditanggapunnya kan dia belum punya mau jadi dong tulang punggung itu di luar saat kalau istri itu angsuran seumur hidup di angsur terus tapi udah berhenti berarti udah berhenti udah berapa berhenti berhenti kayak gitu dari suamikah atau dari pilihan aku yang sendiri pengen berhenti karena capek pasti sih kalau mau tetangga itu pasti kena mental Pak Iya tadi kita ajang utang rokok kena mental kan belum dibayar ini mah hahaha udah berapa lama nikah baru lima bulan baru lima bulan tanggapan suami jujur semuanya teteh lebih baik jujur daripada emang suami juga awalnya kan ketemunya tempat kerja awal-awal mulai jadi judul cinta bertemu di karaoke Iya jadi awalnya nih datang dia nih kalau saya minum minum berdua tuh temen-temennya karena karena dibaksa sama teteh minum minum itu aja berarti terus-terus yang kenalan dulu ada yang ngajak kenalan Oh itu ya berarti dia menerima tapi sekarang yang dirasa apa setelah udah keluar dari LC lebih tenang kartu lebih galah lega atau gimana nggak gitu kalau dia udah keluar dari kerjaan kayak gitu iya iya mantepun biasa mau ditemu hahaha harapan untuk kedepan untuk tetes dan keluarga baru nih dan cibu hati lebih baik lebih baik-baik dari sebelumnya tapi perang mungkin suami tapi sebelum 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 sama suami ada pacar Wow pacar banyak Wow bercapang-capang kah ketemu disitu juga kalau mantan-mantan dulu tapi yang yang lebih yang lebih menurut teteh yang yang ini lebih baiklah cowok ini Kak yang membuat teteh percaya-percaya lah dia ngasih kenyamanan Oh nyamanan Tuhan nyaman nomor satu kita nyusul gitu apa yang penting nyaman dulu aja apa kata-kata suami yang bisa merubah teteh yang paling celeb gitu di hati sebelumnya masih masih ini masih sini untuk berubah udah lu berhenti aja apa emang keyakinan teteh berhenti sendiri emang udah keyakinan kalau bener-bener ini laki bener aku pasti berubah gitu kalau nggak bener sama-sama dong satu-satu apa sih bagus sih jadi jadi pengalaman sama dia tadi pengalaman pelampiasan tadi lu ngomong pelampiasa didit siapa wow ngerikan ya tapi gimana ya Emang bener apa namanya else itu pandangannya agak Hai tinggal dikeluarga juga jelek pasti pasti jauh gitu keluarga besar gitu tahu tahu jelek Hai perang ngomong keteteh sendiri apa mau ya ngomong begitulah ya tapi yang kita selalu harus menghargai ya dalam arti namanya pekerjaan intinya kita tidak melakukan hal yang negatif lah walau dalam arti negatif tidak mau diiming-imingi uang oleh seorang lelaki lagi langsung aja gitu dan tidak merugikan orang lain lah tanda intinya kita niat kerja nah itu bener-bener nih niat kerja semuanya kerja tapi memang pandangan warga dan sekitar pasti menyakitkan sih bikin Don padahal kita lihat kerja halal istilahnya gitu walaupun emang halal dan enggak kita nggak bisa diongkapkan lagi tuh yang mau halal mau enggak kan itu kan urusan Tuhan lah Iya penting kita jadul aja tapi pernah pengen lagi nggak balik lagi enggak enggak temen-temen pasti ada yang ajak banyak cukup sama tetep jadi pengalaman aja gitu pelajaran aja dan nggak mau dulangin untuk sekali-kalinya tapi saya pengen caranya kita untuk pilihan orang menjadi LC terbaik lah LC dipilih terus tuh apa sih biasanya Hai apa harus nyanyinya lah apa goyangannya atau apa dari nyanyinya kan ada ada yang jelek ada yang enggak cuma dari itu porsinya porsi kita milih else itu bukan bajunya yang tapi tergantung si tamunya lebih menarik dari suaranya atau apanya gitu Iya tapi kalau baju gimana penampilan biasanya tetep kalau biasa tahu baju kerja tahu enggak 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 gimana gini enggak bisa ditaruh ya kan kita perlu contoh di iya cobain dulu aja ya apa mau dipraktikin berarti dari suara yang megang-megang tapi ada yang paling parah enggak megang teteh enggak ada sih enggak ada yang berani Wah kan kitanya yang galak Oh gitu emang harus galak ya jadi tuh dit lumung mau baik dipegang sih dipegang mananya dulu nih sama siapa dulu nih oh emang kitanya harus dijaga ya harus galak ya kalau nggak galak kita pasti bisa diapa-apain ya awalnya suami ngapain enggak 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 dia diam kena gendam kali kena gendam jadi diem ya gara-gara dimarahin kali pas awal ketemu sekarang enggak ya kalau diem malah ya pokoknya untuk PT untuk kedepannya bisa lebih baiklah apalagi dengan punya hubungan baru suami baru mau pengen punya langsung ngomongan pengen udah belum belum pokoknya kita yang selalu support kita tetep untuk PT terima kasih waktunya udah syuting malam-malam kita jemput tadi pakai mobil Lamborghini ya bukan mobil ambulan pokoknya selalu support kita thank you God bless you